Intro Seseorang yang mengungkap alasan memilih diam dibalik kasus Lesti Kejora dan Rizky Bilar Namun sebelum kita lanjut jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like and share serta nyalakan lonceng notifikasi agar anda tidak ketinggalan berita terupdate dari channel kami Ransi masih konsisten untuk tidak menanggapi soal Lesti Kejora dan Rizky Bilar yang baru-baru ini menyita perhatian publik karena kasus kegerasan dalam rumah tangga Bahkan soal kabar Lesti Kejora dihujat hingga dipecat dari Indosiar Untuk dari mencabut laporan KDRT yang dialami, Ransi juga enggan membahas Ransi pun mengatakan alasan tidak mau membahas soal Lesti Bukan kecewa, tetapi karena ia banyak mengetahui Akar permasalahan yang dikhawatirkan malah menyinggung pihak lain Sebetulnya, aku konsisten tidak mau memberitahukan karena memang saya tahu banyak hal Karenanya memang itu bukan hak aku untuk memberitahukan semua Ucap Ransi terhadap awak media di kawasan Bukit Pelangi Bogor, Jawa Barat Ransi menjelaskan dirinya khawatir apa yang dikatakan ke publik malah subjektif dan salah Bila diberitahukan ke semua orang Gue banyak tahu, justru karena gue banyak tahu Bukan gue merasa paling tahu, tidak Tapi faktanya gue banyak tahu Justru karena banyak tahu gue takut salah subjektif Subjektif, ungkap Ransi Biarlah proses ini berjalan Kita doain saja Dede Khususnya kedua orang tua Dede bisa menjalani ini dengan baik Kita doakan saja Terang Ransi Apa yang diketahui soal masalah Lesti Kejara dan Rizky Bilar Membuat Ransi hati-hati berbicara Pemandu acara DA Akademi di Indusiar itu mengingatkan terhadap netizen Agar mendoakan daripada menyebar fitnah Alangkah baiknya kita semua yang tidak tahu masalah sesungguhnya Tepatnya dan bijaksana Jangan juga terlalu banyak bicara Nanti jadi kemana-mana Doain saja hal terbaik yang mereka dapati Bukan terbaik untuk kita Tapi mereka tutup Ramzi